Tema kita dalam kesempatan ini cukup luar biasa ya, yang dipilih oleh Panitia dari Garda Dharma Indonesia, yaitu tentang bagaimana meditasi menuju hidup bahagia. Jadi tampaknya ada pertanyaan di wajarakat, apakah meditasi ini bisa membuat orang bahagia? Kan cuma duduk-duduk diam. Ya, banyak orang mungkin punya anggapan meditasi ini kan cuma duduk-duduk diam bagaimana? Bisa menimbulkan bahagia. Tentu mungkin orang perlu memahami terlebih dahulu, bahwa meditasi yang duduk-duduk diam itu sebetulnya hanya upaya untuk berlatih. Jadi, kadang-kadang umat Buddha, ataupun simpatisan Buddhis, ataupun siapa saja yang suka ataupun gemar bermeditasi, sering mengutamakan bahwa meditasi itu pokoknya duduk diam. Sudah, kamu diam-diam saja, relax, perhatikan obyekmu, misalnya obyek pernafasan, ya perhatikan saja obyek pernafasan, sudah, nanti kamu bisa bahagia sendiri. Nah, kadang-kadang orang lalu bertanya, bagaimana meditasi kok bisa menimbulkan kebahagiaan itu dari mana? Saudara-saudara, sesungguhnya duduk diam, dengan menutup mata, misalnya bersilah, relax, kemudian tangan diletakkan di pangkuan, memperhatikan obyek, misalnya, dengan memperhatikan nafas masuk dan keluar, ikuti terus masuk dan keluar, misalnya, atau mengulang semoga semua makhluk bahagia di dalam batin, dan seterusnya, meditasi itu sebetulnya adalah upaya untuk melatih pikiran. Jadi, meditasi itu sebetulnya adalah upaya melatih keterampilan berpikir. Bukan duduknya yang penting, tetapi latihan keterampilan berpikir. Terampil apa ini? Terampil menyadari saat ini saya sedang apa. Jadi, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang menarik nafas. Saat ini saya sedang apa? Saya sedang mengeluarkan nafas. Saat ini saya sedang apa? Menarik nafas. Saat ini sedang apa? Mengeluarkan nafas. Itu keterampilan yang perlu kita latih pada saat kita bermeditasi. Jadi, bukan duduknya yang penting. Bukan, tetapi latihan. Sehingga ketika kita melatih nafas masuk dan keluar tadi, saat ini saya sedang menarik nafas masuk, saat ini saya sedang sedang mengeluarkan nafas, pikiran kadang menyimpang ke arah lain. Mungkin memikirkan pekerjaan kita. Mungkin memikirkan tentang kondisi kesehatan kita. Mungkin memikirkan tentang keluarga kita. Nah, tugas kita selama meditasi tarik lagi. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang bernafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kemudian kita mendengar, oh, meditasi itu perlu dilatih nih. Pagi bangun tidur, malam mau tidur nih. Biar menjadi kebiasaan. Bagus. Memang meditasi perlu dijadikan kebiasaan. Bagus juga. Dilatih pagi bangun tidur, malam mau tidur. Katakanlah minimal 15 menit lah. Jadi, pagi 15 menit, malam 15 menit. Bisa ada yang setengah jam, bagus. Bisa ada yang 45 menit, bagus. Mau satu jam, ya oke lah. Kira-kira maksimal satu jam pagi, mungkin satu jam sore atau malam itu bagus. Nah, itu memang perlu kita latih. Supaya apa? Supaya menjadi keterampilan memusatkan pikiran. Kalau kita memang keterampilan memusatkan pikiran, apakah ini berhubungan dengan kebahagiaan? Karena kalau keterampilan memusatkan pikiran ini kan berarti, ya sekarang saya bisa memperhatikan obyek nih, nafas masuk, nafas keluar. Bagus. Kemudian, saya sekarang menulis atau saya membaca teks di HP saya misalnya. Saya bisa fokus. Bagus. Berarti saya mempunyai kemampuan untuk memahami bacaan yang saya sedang baca, kemampuan saya mengingat apa yang sudah saya baca. Keterampilannya kan sampai di situ. Kemudian, saya misalnya mengerjakan atau memperbaiki ada peralatan saya yang rusak misalnya. Peralatan elektronik saya yang rusak misalnya. Saya dengan keterampilan fokus ini, saya kemudian memperbaiki peralatan yang rusak saya tadi. Peralatan elektronik saya yang rusak. Saya perbaiki. Saya bisa fokus nih. Bagus. Saya jadi ingat, oh, skrup yang ini tempatnya di sini. Skrup yang itu tempatnya di situ. Kabel yang ini hubungannya di sana. Kabel yang ini warnanya hubungannya di situ. Saya ingat. Bagus. Kemudian kalau ibu-ibu memasak dengan fokus misalnya, juga selalu ingat. Ini yang pertama dimasukkan bumbunya dulu. Bumbunya terdiri dari ini, ini, ini. Wah, lengkap sudah. Masukkan. Kemudian dipanaskan di atas api. Kemudian dimasukkan lagi bahan-bahan yang lain. Ingat. Kenapa bisa ingat? Karena berlatih meditasi. Bagus. Betul. Kemudian bagi orang yang dulunya pelupan misalnya. Keluar rumah, rupanya bawa kunci rumah. Jadi terlanjur pintunya dikunci, ditutup dari luar, otomatis terkunci. Ya, kuncinya ketinggalan di dalam. Atau mobil. Mobil sekarang kan sudah bagus-bagus. Biasanya kuncinya sudah pisah dari mobilnya. Jadi ketika pintu mobilnya ditutup, ditinggal lama, kuncinya tetap di dalam. Dan akhirnya kekunci. Ini dulu orang-orang yang punya kebiasaan begini, kemudian berlatih meditasi, daya ingatnya menjadi bagus. Sehingga mau keluar mobil, langsung kuncinya sudah ingat. Eh, kuncinya mana nih? Oke, kantongin. Sehingga kuncinya jauh dari mobil, mobilnya ngunci sendiri. Yang ibu-ibu memasak tadi juga sama. Ya, langsung bisa memasak sesuai dengan urutannya, dan hasilnya juga enak. Tetapi bisa membaca teks di HP dan ingat, bisa kemudian menulis, kemudian bisa bengkeli. Barang elektronik, bisa memasak dengan bagus, bisa mengingat kunci mobil yang berbeda, yang berpisah tadi, bagus. Tapi ini kan belum ada hubungannya dengan kebahagiaan. Padahal tema kita adalah bagaimana meditasi menuju hidup bahagiaan. Bukan bagaimana meditasi menuju daya ingat yang baik. Kalau meditasi untuk menuju daya ingat yang baik, yang tadi diceritakan ini, sudah mencukupi. karena memang hasil meditasi salah satunya daya ingatnya menjadi lebih baik. Tapi sekarang bagaimana menuju kebahagiaan. Saudara-saudara, kebahagiaan ini ada bermacam-macam definisi. Banyak pengertian di masyarakat tentang kebahagiaan. Bagaimana sekarang yang kita mau amati, ataupun bagaimana yang kita mau capai, kebahagiaan apakah yang harus kita capai atau yang dapat kita wujudkan dengan latihan meditasi. Saudara-saudara tentu perlu mengingat pada waktu kita merasa tidak bahagia. Saya yakin kita yang berkumpul di sini ini merasa, pernah merasa tidak bahagia. bisa tidak bahagia karena mungkin pekerjaan kurang lancar, bisa tidak bahagia mungkin karena kesehatan kurang baik, bisa tidak bahagia karena mungkin rumah tangga kurang harmonis, bisa juga tidak bahagia dengan berbagai macam penyebabnya. kemudian kita sekarang coba merenungkan saat-saat kita tidak bahagia. Jadi kita sekarang coba diam sebentar, kemudian kita tanya pada diri kita sendiri, aduh, kok ada yang tidak bahagia ya? Dalam hidup saya ini saya menemukan satu titik tidak bahagia. bahkan kadang-kadang sampai saat ini saya masih tidak bahagia. Kalau kita mengalami seperti itu, kita lalu renung-renung. Kenapa ya yang membuat saya tidak bahagia? tadi kan dikatakan usahanya ada masalah, yaitu usaha saya itu yang membuat saya tidak bahagia. Oke. Kemudian tadi kan dikatakan juga rumah tangga tidak bahagia. Ya rumah tangga itu yang menimbulkan saya tidak bahagia. tadi juga dikatakan kesehatan menimbulkan tidak bahagia. Yaitulah kesehatan yang membuat saya tidak bahagia. Jadi, kalau kita tadi bertanya seperti itu, ternyata sumbernya itu kesehatan membuat saya tidak bahagia. Ekonomi membuat saya tidak bahagia. kemudian rumah tangga membuat saya tidak bahagia. Mungkin anak-anak membuat saya tidak bahagia. HP saya rusak membuat saya tidak bahagia. Rumah saya rusak membuat saya tidak bahagia. Suasana panas gerah membuat saya tidak bahagia. Dan lain-lain. Wah. berarti ini kan yang membuat tidak bahagia ini dari luar. Rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, anak-anak, dan lain-lain. Wow. Artinya, kalau saya memutuskan semua ini, saya tidak punya semua ini, berarti saya bahagia dong. Jadi, kalau saya tidak punya rumah tangga, saya bahagia. Saya tidak punya pekerjaan, saya bahagia. Saya tidak punya anak, saya bahagia. Saya tidak punya sakit, tidak punya sakit. Wow. Apa bisa ya? Wah, tidak punya sakit kan tidak punya badan. Apakah beja bahagia? Oh, mati ini bahagia ya nampaknya. kalau begitu, akhirnya orang yang stres dengan segala macam masalah, ternyata mati itu yang menimbulkan kebahagiaan. Kalau gitu, sudah. Untuk mencari kebahagiaan, menuju hidup bahagia, ternyata adalah mati bahagia. Jadi, oh, racun serangga mungkin membahagiakan tali untuk menggantung leher, membahagiakan. Ini konsep-konsep yang mungkin bisa timbul karena kita menyadari dengan keliru penyebab problem di dalam hidup kita. Kita menganggap dunia luar itu yang menimbulkan masalah. Pekerjaan itu bagian dari luar hidup kita. Itu dianggap bermasalah. Rumah tangga itu di luar diri kita. Dianggap itu yang menimbulkan masalah. Anak-anak di luar diri kita dianggap itu menimbulkan masalah. Begitu sakit berhubungan dengan kita, wow, berarti saya yang harus mati. Berarti menuju mati bahagia. Tapi kan ini menuju hidup bahagia. Saudara-saudara, kalau demikian ada sesuatu yang salah di dalam cara berpikir kita. Ternyata, kalau kita renungkan baik-baik, bukan pekerjaan, bukan rumah tangga, bukan penyakit yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Buktinya ada orang yang tidak berumah tangga, stres. Buktinya ada orang tidak punya pekerjaan, tambah stres. Buktinya orang tidak sakit-sakit, ya ada yang stres. Aku kok tidak pernah sakit, siap. Gimana rasanya sakit? Sakit itu rasanya enak, kayaknya kamu disayangi banget sama keluarga mu. Aku kok tidak pernah sakit. ternyata tidak sakit pun bisa tidak bahagia. Tidak punya anak, ya bisa tidak bahagia. Duh, kok teman-temanku anaknya sudah gede-gede ya, aku kok anaknya belum punya. Juga tidak bahagia. Berarti bukan punya anak, bukan tidak punya anak, bisa bahagia atau tidak bahagia. Bukan punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan, bisa bahagia ataupun tidak bahagia. Bukan punya rumah tangga ataupun tidak punya rumah tangga menjadi bahagia atau tidak bahagia. Ternyata sumber kebahagiaan dan tidak bahagia itu bukan dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita, yaitu pikiran kita sendiri. jadi pikiran kita inilah yang menimbulkan kebahagiaan, pikiran kita inilah yang menimbulkan ketidak bahagiaan. Saya bahagia dalam rumah tangga, karena rumah tangga ini memenuhi harapan pikiran saya. Saya tidak bahagia dengan rumah tangga saya. berarti rumah tangga ini tidak memenuhi harapan pikiran saya. Saya bahagia dengan pekerjaan saya, karena pekerjaan ini memenuhi harapan yang ada di pikiran saya. Saya tidak bahagia, stres dengan pekerjaan saya, karena pekerjaan saya ini tidak memenuhi harapan keinginan pikiran saya. Saya senang dengan anak-anak saya, karena anak-anak memenuhi harapan saya, pikiran saya. Saya juengkel dengan anak-anak, tahu gini aku gak punya anak, nyesel aku punya anak, karena anak-anak tidak memenuhi keinginan dalam pikiran saya. Saya senang dengan kesehatan saya, karena dengan kesehatan saya ini, saya bisa melakukan banyak hal yang saya inginkan dalam pikiran saya. Saya gak senang dengan kesehatan saya, karena saya tidak dapat memenuhi keinginan yang ada dalam pikiran saya. Semua itu ternyata kembali pada pikiran sendiri. Sejauh mana pikiran berharap, ketika itu tercapai, muncullah kebahagiaan. Ketika pikiran ini tidak tercapai, maka muncullah penderitaan. Jadi, kalau sekarang menuju hidup bahagia, berarti bagaimana menuju mewujudkan pikiran kita supaya menjadi bahagia. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana mewujudkan pikiran kita? Kita sekarang ingin apa? Anda ingin pekerjaan yang bagus? Kerja yang keras, usaha, usaha yang baik, kemudian cari tempat pekerjaan yang sesuai, sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda ingin rumah tangga bahagia? Oke, carilah pasangan hidup yang sesuai dengan Anda. kelola rumah tangga Anda dengan sebaik-baiknya, sehingga kebahagiaan muncul dalam rumah tangga Anda. Anda kepingin sehat, usahakan kesehatan itu dengan olahraga, minum vitamin, konsultasi dengan alinya, dan akhirnya Anda bisa mewujudkan kebahagiaan. Nah, saudara, itu berbicara yang mudah. yang mudah adalah semua keinginan bisa tercapai. Problemnya, tidak semua keinginan bisa tercapai. Contoh yang paling sederhana, kita ingin punya uang. Katakanlah kita ingin punya uang 1 juta rupiah. Oke, saya kemudian kerja-kerja-kerja-kerja mendapatkan uang 1 juta rupiah. Tapi, setelah uang 1 juta rupiah ini ditangan, kok tidak bahagia. Karena rasanya kalau punya 2 juta lebih enak daripada kalau punya 1 juta. Nah, akhirnya kita usaha lagi. Dapat 2 juta. 2 juta sudah ditangan enak juga sudah 2 juta. Tapi kalau punya 3 kan lebih enak. demikian seterusnya sampai akhirnya stres lagi. Akhirnya kita berpikir, dulu aku tidak punya uang berjuta-juta stres. Karena tidak punya uang berjuta-juta. Tapi sekarang setelah punya uang berjuta-juta, stres juga, kurang juga. Nah, saudara-saudara, berarti keinginan yang tadi ada di dalam diri kita, kemudian kita sudah tahu itu penyebabnya bahwa sekarang kalau saya mau bahagia berarti keinginan ini saya usahakan untuk bisa terwujud, karena tadi menuju hidup bahagia berarti menuju tercapainya keinginan, saya sekarang sudah usaha, ternyata tidak semua usaha saya ini menjadi kenyataan. Tidak semua usaha saya ini bisa mewujudkan keinginan. Kalau demikian sekarang, keinginan bisa tidak tercapai. Kalau keinginan tidak tercapai, apakah saya lalu tidak bahagia? Nah, ini sekarang, bagaimana menuju hidup bahagia ketika keinginan tidak tercapai. Saudara-saudara, kalau keinginan semua tercapai, kita pasti bahagia. Sudah, tidak ada cerita lain. Hidup di dunia ini kalau semua tercapai, rasanya enak sekali, apa saja yang aku inginkan bisa menjadi kenyataan. Sudah tidak ada penderitaan, tidak ada ketidakbahagiaan. Tapi ketika keinginan itu tidak tercapai, muncullah stres, muncullah ketidakbahagiaan. Sekarang, tugas kita dalam kesempatan pertemuan ini adalah bagaimana kita menuju hidup bahagia ketika keinginan tercapai maupun tidak tercapai. Artinya, batin menjadi seimbang ketika keinginan tercapai, kita bahagia, wajar. Ketika keinginan tidak tercapai, itu pun juga bahagia. Ini yang lebih sulit soalnya. Sudara-sudara, kalau tadi kita kemudian merenungkan, tadi di awal kesempatan kita berbicara ini, kan tadi saya sudah sampaikan, coba kita renungkan ini sekarang. apa yang menjadi penyebab penderitaan kita yang tidak bahagia ini. Itu adalah keinginan-keinginan kita yang tidak tercapai, itu muncul. Kita sekarang tahu keinginan itu tidak tercapai. Dari mana keinginan itu tidak tercapai? Ketika kita membandingkan keinginan saya kemarin belum tercapai saat ini. Atau keinginan saya minggu lalu sampai saat ini belum tercapai. Keinginan saya tahun lalu saat ini belum tercapai. Keinginan apapun juga. Keinginan tentang pekerjaan, rumah tangga, kemudian karir, apapun juga. Keinginan saya 2-3 tahun yang lalu saat ini belum tercapai. semakin kita terumbang ambing, semakin kita merenungkan yang lalu ini, kenapa sudah 2 tahun keinginan saya ini tidak tercapai sampai hari ini? Semakin gelisah. Hidup menjadi semakin tidak bahagia. Sudah 2 tahun saya berjuangkan sampai saat ini tidak berhasil apalagi kita berbicara masa depan. Sudah 2 tahun aku berjuangkan tidak berhasil sampai hari ini. Bagaimana nanti di masa depan? besok saya harus bagaimana? Minggu depan bagaimana? Setahun lagi bagaimana? Langsung kita stress. Langsung kita tidak bisa tidur, langsung kita minum obat tidur, langsung kita mahnya kumat. Langsung semangat hidup kita jatuh karena kita merasa usaha saya yang 2 sampai 3 tahun yang lalu pun sampai hari ini tidak tercapai hidupku makin terburuk apalagi menghadapi masa depan makin mengerikan. Saudara-saudara tidak tercapai keinginan ini benar-benar menyakitkan. sekarang disinilah fungsi meditasi untuk menimbulkan kebahagiaan. Tema kita adalah bagaimana meditasi menuju hidup bahagia. Disinilah jawabannya ketika meditasi dapat menuju hidup bahagia ketika ataupun sekalipun keinginan tidak tercapai. Sehingga mungkin kalau kita perluas judul kita adalah bagaimana meditasi menuju hidup bahagia sekalipun keinginan tidak tercapai. Karena kalau keinginan tercapai sudah jelas bahagia tapi sekalipun keinginan tidak tercapai bagaimana bisa menimbulkan kebahagiaan. Saudara-saudara ketika kita sedang bermeditasi sebetulnya kita dilatih dengan selalu menyadari saat ini sedang apa jadi saat ini sedang apa nih? Saat ini nafas masuk. Saat ini sedang apa nih? Saat ini nafas keluar. Sebetulnya ini kita dilatih menyadari hidup saat ini. Menerima kenyataan hidup saat ini. Karena ketika kita sedang meditasi kemudian aduh aku sudah bermeditasi selama nih setengah jam ini kok gak bisa-bisa fokus ya. Kita kembalikan pada saat ini saya sedang apa? Saat ini nafas masuk nafas keluar. Aduh nanti sebentar lagi saya sudah mau bergini gimana ini? Saat ini saya sedang apa? Saat ini nafas masuk keluar. Masuk keluar. Jadi meditasi yang tadi dikatakan sebagai keterampilan memusatkan pikiran sebetulnya adalah bertujuan memusatkan pikiran pada saat ini saya sadar sedang apa. jadi ketika kita selalu sadar saat ini saya sedang apa inilah yang kita kemudian gunakan untuk mengatasi problem ketika keinginan kita tidak menjadi kenyataan. Nah sekarang kita menghadapi kasus yang tadi saya sudah sebutkan 2-3 tahun ini saya sudah usaha habis-habisan kenapa sampai saat ini saya belum berhasil. Kemudian kita menggunakan kekuatan meditasi tadi bukan hanya duduk diem karena duduk diem itu tadi adalah untuk melatih keterampilan berpikir tapi setelah itu kemudian kita gunakan keterampilan berpikir itu untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari bukan sambil duduk diam tapi sambil di kehidupan yang nyata 2-3 tahun ini saya punya usaha sudah luar biasa tapi sampai saat ini saya belum berhasil kemudian dengan kekuatan meditasi kita mengucapkan dalam batin saat ini saya sedang saat ini saya sedang berjuang menyelesaikan tugas saya dengan semaksimal mungkin tapi ini kan yang dulu belum berhasil yang dulu belum berhasil ini jadikanlah sebagai pelajaran kita pelajari kenapa saya belum berhasil tetapi yang pertama kita harus ketahui dulu adalah memang sampai saat ini kemampuan saya baru seperti ini ini ada dua kata memang dan kenapa yang pertama kita dengan kekuatan meditasi itu sebetulnya kita mengatakan memang saat ini saya seperti ini beda ya kalau kita menggunakan kata kenapa itu nomor satu dulu jadi menggunakan kenapa mendahului memang itu sangat berbeda daripada mengatakan memang mendahului kenapa contohnya 2-3 tahun ini saya menderita sekali kenapa kenapa saya tidak pernah berhasil kenapa kenapa jadi isinya cuma tanya terus akhirnya stres akhirnya sudah di akhir stres itu baru mengatakan ya memang aku tidak bisa apa-apa nah kata memang setelah mengatakan kenapa itu hanya penyerahan pasrah karena sudah tidak punya tenaga lagi tetapi berbeda dengan kata memang yang pertama sebelum kenapa ini adalah kekuatan pikiran ya bagaimana kita mengendalikan ataupun mengatur pikiran kita supaya bisa lebih tenang menghadapi segala kondisi 2-3 tahun ini saya sudah usaha gagal ya memang aku sudah gagal nah jadi kita terima dulu yang berubah sebetulnya adalah keinginan saya dulu bahwa mestinya saya dalam 2-3 tahun ini berhasil tapi memang hanya seperti ini hasil usaha saya memang seperti ini jadi kita mulai tenang pikiran keinginan mulai bisa menyesuaikan dengan kenyataan kalau sudah kata memang baru kenapa karena batin sudah tenang kemudian kita mengatakan kenapa saya tidak berhasil apa teman saya kurang cocok atau usaha saya kurang cocok atau mungkin saya kurang keras dalam berusaha atau mungkin tempatnya saya yang keliru dan sebagainya dan akhirnya karena kita sudah katakan memang kenapanya ini kita lebih objektif karena kita bisa tidak melibatkan emosi untuk menyelidiki kekurangan kita dan karena kita tidak melibatkan emosi untuk menyelidiki kekurangan kita maka hasilnya kita bisa memperbaiki saat ini untuk membangun masa depan tapi kalau kita hanya berpikir kenapa 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 akhirnya stres dan katakan ya sudah lah memang saya tidak bisa apa-apa akhirnya kita tidak ada usaha untuk maju karena kita menganggap ya kita sudah berhenti sampai disini tapi ketika memang itu dulu yang disampaikan maka saat ini hanyalah terminal bukan terminal akhir tapi ini hanya terminal perantara yang kalau saya merenungkan penyebab yang lalu saya bisa perbaiki di masa sekarang untuk membangun masa depan tapi saya juga takut dengan masa depan nanti 2-3 tahun lagi gimana karena 2-3 tahun yang lalu pun hasilnya seperti ini bagaimana 2-3 tahun yang akan datang kita tetap tarik pada saat ini saat ini saya sudah melakukan apa yang terbaik saat ini saya sudah melakukan yang terbaik tapi 2-3 tahun lagi saya takut hal itu akan terjadi saat ini lakukan yang terbaik karena masa depan itu adalah saat ini yang belum datang jadi lakukan saat ini yang terbaik dan terbaik dan terbaik sehingga 2-3 tahun kemudian mungkin yang kita takutkan itu tidak seburuk yang kita bayangkan kenapa karena saat ini saya sudah melakukan yang terbaik jadi sesungguhnya meditasi itu adalah berlatih memaksimalkan hidup saat ini memaksimalkan hidup dalam bekerja memaksimalkan hidup di dalam berbicara memaksimalkan hidup di dalam cara berpikir apa saja semua segi kehidupan kita kita maksimalkan pada saat ini agar dapat memperbaiki masa lalu dengan segala kekurangan kita dan dapat membangun masa depan dengan segala harapan dan kecemasan kita banyak orang punya pandangan keliru bahwa kalau hidup saat ini berarti kita mengabaikan masa lalu tidak masa lalu itu penting karena saat ini adalah masa lalu masa lalu itu adalah saat ini yang sudah lewat jadi penting untuk diperhatikan sebagai pelajaran hidup pada saat ini ini juga bukan mengabaikan masa depan karena masa depan itu adalah saat ini yang belum datang dengan memperbaiki saat ini melakukan yang maksimal saat ini dengan perilaku ucapan dan cara berpikir kita bisa memperbaiki masa lalu dan masa depan sehingga kalau dikatakan bagaimana meditasi menuju hidup bahagia walaupun tidak mencapai yang kita inginkan maka meditasi ini adalah upaya menyesuaikan pikiran keinginan dengan kenyataan ketika keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan jarak antara kenyataan dan keinginan ini semakin jauh itulah menunjukkan tingkat stres kita ingin saya pengeluaran bulanan adalah 5 juta tetapi dengan kenaikan bahan-bahan semua ini ternyata pengeluaran menjadi 8 juta keinginan tidak sesuai dengan kenyataan akhirnya ada perbedaan 3 juta ini yang menimbulkan stres tapi kemudian kalau kita lalu merenungkan kenapa ya sudah memang pengeluaran saya 8 juta tetapi kenapa bisa 8 juta nah kalau pikiran kita tenang kemudian kita bisa tahu oh ada beberapa pengeluaran yang mungkin bisa saya kurangi atau mungkin ada beberapa upaya untuk meningkatkan penghasilan saya jadi dari tingkat pengeluaran saya bisa kurangi dari tingkat penghasilan saya bisa tingkatkan sehingga mungkin akan ketemu titik tertentu oh mungkin saya bisa naik ke 6 juta kemudian pengeluarannya juga bisa dari 8 menjadi 6 dan akhirnya bisa pas nah kalau demikian kenapa ini karena kita hatinya mulai tenang tidak gelisah karena hidup pada saat ini memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan inilah ketrampilan hidup pada saat ini yang digunakan di dalam hidupan sehari-hari ketrampilan hidup saat ini diperoleh dengan latihan meditasi yang biasa selalu mengucapkan saat ini sedang apa sedang mengamati nafas masuk nafas keluar nah ini menjadi kebiasaan ketika menghadapi masalah pun saat ini sesedang apa kenapa saya harus terlibat dengan masa lalu sedermikian luar biasa sampai hasilnya emosi saya bergolak stres seperti ini saat ini kan sudah seperti ini memang saya seperti ini oke kalau begitu saya belajar dari masa lalu saya perbaiki untuk membangun masa depan nah inilah yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pengantar kita kesempatan ini dengan tema bagaimana meditasi menuju hidup bahagia tentu nanti di dalam tanya jawab mungkin kita akan memperdalam teknik-teknik yang lain ya jadi kalau ini tadi adalah kita tahu prinsipnya dulu bahwa meditasi itu adalah melatih keterampilan berpikir untuk hidup saat ini sehingga kita terbiasa di kehidupan harian kita untuk saat ini sedang apa memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan sehingga meditasi menuju hidup bahagia walaupun keinginan kita kadang ada yang tercapai kadang ada yang tidak tercapai tapi batin akan tetap tenang seimbang karena kita selalu menyadari hidup adalah saat ini tercapai tercapai